Anak dari suatu masa, yang memuat segala peristiwa dan segala kemungkinan di mana segala nilai dan kaedah tak semata mengalami pergeseran, tetapi sekaligus saling bertuburkan satu sama lain dalam deru yang gegap gembita, yang satu mencoba melumat yang lainnya. Nama lengkap Walter Benedikt Konflis Benjamin lahir di Berlin pada 15 Juli 1892 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dalam lingkungan keluarga Yahudi kelas menengah atas. Ayahnya, Emil Benjamin adalah seorang pengusaha berlatar belakang keluarga pedagang sukses dari Rinelland, sedangkan ibunya Paula Konflis berasal dari kalangan Borjuis. Keluarga Benjamin mempunyai seorang putri bernama Dora, meninggal pada tahun 1946 di Zurich dan seorang putra lain bernama George. Kelak menjadi dokter, bergabung dengan partai komunis, dan meninggal di kem konsentrasi Nazi. Sementara itu, nenek buyut Benjamin Brunella Meyer masih keturunan keluarga Van Gelden yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang penyair dan esai sebesar pada abad 19, Heinrich Hein. Riwayat pendidikan Benjamin bermula dari sebuah gimnasium Kaiser Friedrich School di Charlotteburg sama saskolah di Kaiser Friedrich. Terhenti dua tahun dan dalam jangka waktu tersebut, Benjamin mengikuti sekolah asrama Haubinda School di Tsung Ria. Haubinda School adalah institusi pendidikan progresif yang didirikan pada tahun 1901 oleh Herman Litz dan sejak tahun 1904 dikepalai oleh Paulus Geb dan Gustav Weineken. Dikenal dengan program reformasi pendidikan berorientasi pada peran pemuda dalam persoalan kultural dan nasional. Weineken juga merupakan tokoh terkemuka sayap radikal Gerakan Kaum Muda atau Yacht Movement, sebuah organisasi putra yang dibentuk pada tahun 1901 dan dimaksudkan untuk melindungi kaum Yahudi secara politik dan sosial dari ancaman gerakan-gerakan portofasis dan unsur-unsur antisemit yang mulai berkembang di Jerman. Gerakan kaum muda Jerman tidak semata-mata berpusat pada Gustav Weineken, sosok yang disebut Benjamin sebagai guru pertamanya, melainkan juga terkait dengan lingkaran Stephen George. Istilah ini mengacu pada mazab sastra paling berpengaruh di Jerman sepanjang dekade pertama pada abad ke-20 yang dipelopori penyair Stephen George. Pada tahun 1868-1933 Para anggota lingkaran Stephen George, di mana Benjamin Muda sempat terlibat Selain dituntut untuk setia melayani segala kepentingan Stephen George yang memaklumatkan diri sebagai tokoh puitis mistis, juga berupaya meregenerasi suatu visi tentang bangsa Jerman. Tokoh-tokoh utama dibalik aliran selain Stephen George ialah Carl Wolfskel dan Frederick Gundolf, terkenal karena kajiannya atas karya-karya Goethe pada tahun 1921. Karya tersebut kelak dirintik Benjamin lewat salah satu karangannya yaitu God's Elective Affinities yang ditulis sekitar periode 1921-1922. Benjamin termasuk sosok yang terlibat dalam gerakan pasifisme Jerman Alih-alih terlibat dengan Friedrich Church atau pemuda Jerman Merdeka yang mengadopsikan prinsip-prinsip militansi, mendukung peperangan, dan patriotisme. Benjamin justru menarik diri dari gerakan tersebut dan mengagap keterlibatan dalam pemuda Jerman Merdeka Sebagai bentuk kompensasi berlebihan karena orang Yahudi dituntut untuk lebih patriotik daripada orang-orang Jerman sendiri. Benjamin lebih memilih menghindari wajib militer dan mengungsi ke tempatnya di mana ia merampungkan studi doktoralnya. Benjamin menjadi pembela paling militan bagi eksperimen-eksperimen revolusioner di bidang kesenian Brecht dari sudut pandang filsafat. Riwayat kehidupan Walter Benjamin baik dalam kedudukannya sebagai seorang pribadi maupun sebagai cendekiawan Jerman keturunan Yahudi dipenuhi drama, krisis, pertentangan, kemalangan, dan kegagalan yang berujung pada kisah tragis seputar kematiannya yang hingga hari ini diselimuti misteri. S.I. Walter Benjamin The Work of Art harus dipahami di antara kerangka program materialistis yakni dengan mengafirmasi kebudayaan borjewis dan dalam konteks situasi perpolitikan Eropa pada tahun 1935. Seturut argumentasi tersebut, S.I. Walter Benjamin dapat pula dipahami sebagai usaha emansipasi atau pembebasan manusia dari keterkurungan fasisme politis maupun fasisme teknokratis dalam wujud budaya masa, fetisme, konsumerisme, dan lainnya sebagai titik kulminasi sistem kapitalisme yang pada waktu itu mengejala. Pada titik ini, S.I. Walter Benjamin adalah kritik ideologi. Pada prinsipnya, demikian menurut Benjamin. Karya seni selalu mampu direproduksi. Artefak sebagai buah tangan manusia akan selalu dapat ditiru oleh manusia lainnya. Reproduksi mekanis atas karya seni di kemudian hari akan melahirkan sesuatu yang baru. Pernyataan ini menjadi titik berangkat bagi Walter Benjamin dalam menguraikan pandangannya tentang seni di era reproduksi mekanis. Reproduksi mekanis dengan demikian mengacu pada suatu proses kreatif mekanistik yang dapat menghasilkan karya seni relatif baru. Lebih lanjut, Walter Benjamin memaparkan beberapa kenyataan historis dalam rangka pendukung. Reproduksi yang paling sempurna sekalipun, menurut Walter Benjamin telah kekurangan satu unsur vitalnya. Kehadiran sebuah objek seni tertentu dalam ruang dan waktu yang tidak lain adalah eksistensi uniknya berada di suatu tempat di mana hal karya proses kreasi karya seni dalam arti luas terjadi atau dihasilkan. Keunikan eksistensi dari karya seni ini ditentukan oleh sejarah. Dengan demikian, kehadiran yang asli merupakan persyaratan bagi konsep otentisitas. Keseluruhan bidang otentisitas ini berada di luar teknik reproduksi dan lebih berpusat pada bidang-bidang yang bersifat konteks sosial historis suatu karya seni. Apa yang menghilang dalam reproduksi mekanis adalah aura dari karya seni. Teknik reproduksi telah membuat objek seni tercabut dari tradisi. Dengan kata lain, aura dimaknai sebagai objek historis yang diilustrasikan dengan mengacu pada objek alaminya. Aura tidak lain adalah fenomena unik, suatu jarak, bahkan ketika tertutup sekalipun. Keunikan karya seni tak lain tak dapat dipisahkan dari kesatuan dan suatu bingkai tradisi. Namun, bagi Benjamin, tradisi ini pun pada dirinya sendiri dapat sepenuhnya hidup dan dengan demikian dapat mengalami perubahan. Bagi Walter Benjamin, aspek paling signifikan berkaitan dengan reproduksi dan penerimaan karya seni abad ke-20 adalah bertambahnya interferensi perangkat teknis dalam prosesnya. Dan ketika diproduksi secara masif, keaslian dan individualitas karya seni menjadi suatu materi yang diabaikan. Sejauh dipahami bahwa tiap karya sekarang mampu direplikasi. Sebagai konsekuensi, karya seni tidak lagi dalam kependudukannya yang terhormat. Sebagai sebuah obyek ritual atau kultus. Dengan kata lain, karya seni berhenti berperan sebagai objek pemujaan keagamaan. Kehilangan nilai kultusnya dan mendapati posisi baru sebagai nilai pertunjukan. Lokus perhatian kini berubah dari karya seni yang pada dirinya sendiri merupakan wujud entiti hak istimewa atau privilege. Menuju titik potong antara karya dan penonton. Kenyataan ini kemudian membuka ruang bagi fungsi politis dari karya seni. Perangkat reproduksi yang sungguh revolusioner karena semakin menegaskan fungsi politis dari seni adalah fotografi. Dampak pertama yang ditimbulkan ialah pada bidang pengertian tentang seni itu sendiri. Semboyan art for art yang oleh Walter Benjamin disebut sebagai teologi negatif. Keindahan estetis yang tidak dapat diidentifikasi karena bersifat netral dari berbagai hasrat dan kepentingan-kepentingan tertentu. Berpedoman pada gagasan seni yang murni dengan sendirinya runtuh. Seperti ditegaskan Benjamin pertama kalinya dalam sejarah dunia. Reproduksi mekanis telah membebaskan karya seni dari ketergantungan parasitisnya pada ritual. Bagi Benjamin, curu kamera dianalogikan sebagai tukang bedah. Ahli bedah merepresentasikan kutub yang berlawanan dengan dukun atau tukang sihir. Dimana dukun berupaya menyehatkan pribadi yang sakit lewat mantra-mantra yang disalurkan melalui tangannya. Ahli bedah menyayat bagian dalam tubuh si pasien. Dukun memelihara jarak yang wajar antara pasien dengan dirinya sendiri. Namun lebih dulu meredukasinya dengan menganggap sangat remeh sang pasien melalui mantra-mantra di tangannya. Kebesarannya bertambah melalui otoritas yang dimilikinya. Sedangkan ahli bedah kebalikan dari dukun. Ia berusaha dengan sekuat tenaga mengurangi jarak antara dirinya dan sang pasien dengan melakukan penetrasi ke dalam tubuh pasien dan menambahkan sesuatu padanya. Akan tetapi senantiasa dengan kehati-hatian dengan tangan bergerak di antara organ-organ tubuh pasien. Pada kesimpulannya, bagi Benjamin teknik-teknik fotografi memiliki kemampuan menyingkapkan aspek-aspek yang tidak familiar dalam keseharian yang melingkupi kita. Potensi revolusioner film dan fotografi terletak pada kemampuannya untuk mentransformasikan persepsi manusia termasuk cara bagaimana film dan fotografi mengartikulasikan obyek-obyek. Film dan fotografi dengan demikian lebih dari sekedar suatu pengungkapan keseluruhan psikis. Film dan fotografi meliputi cara bagaimana bentuk penyikapan ini secara simultan memunculkan suatu modus artikulasi. Sebagai pemikir Marxis yang banyak mengambil inspirasi dari para pengajar-pengajar kecurigaan meminjam istilah riker seperti Mark, Nietzsche, dan Freud, Benjamin konsekuen pada pemikirannya. Apa yang dilakukan Benjamin dalam estetikanya adalah de-estetisasi atas estetika, suatu teori materialistis atas estetika. Dinamika perkembangan teknologi mendesak bagi pembubaran seni. Kemampuan reproduksi mekanis telah menyeret seni pada kekunoannya. Film dan fotografi telah menghapuskan gagasan tentang otonomi seni, berbeda dari kolega-koleganya di sekolah Van Kert. Benjamin masih menyisakan optimisme terutama dilihat dari pandangannya tentang seni. Film bagi Benjamin, melalui teknik montage-nya dapat menjadi suatu medium bagi penyadaran masa untuk suatu pembebasan yang diidam-idamkan secara positif. Tesisnya yang menempatkan makna seni yang dikaitkan dengan maksud politis merupakan bentuk konfrontasi terbuka dengan politisasi seni ala fasisma.